Saudara, untuk selalu mendapatkan berita terbaru dari Baca TV News, maka subscribe Baca TV News, kemudian klik tombol loncengnya, dan kemudian klik semua. Terima kasih. Kasih imbauan, kasih bantuan, melayat kecil. Jangan menindak layak kecil. Nah, itu pesan aku ya. Sampai kan sama di Bobi, sampai kan sama di Ramayang. Mirsa Baca TV News, pedagang warung kopi inisial R mengamuk dan menolak mematuhi PPKM darurat saat petugas Satgas Gabungan Kepolisian TNI dan Pol PP mendatangi warungnya di Jalan Gatot Sobroto, depan Pasar Petisah Medan, Sumatera Utara. Video R yang mengamuk kepada petugas dan menolak mematuhi PPKM darurat viral di media sosial pada Senin lalu. Dalam video berdurasi 3 menit lebih, petugas mendatangi warung kopi milik R yang ramai pengunjung. Petugas memberikan imbauan kepada R sebagai pemilik warung kopi agar mematuhi PPKM darurat. Namun R menolak mematuhi PPKM darurat tersebut, dengan berbagai alasan, salah satu di antaranya untuk biaya kebutuhan keluarganya dan biaya sekolah anak. Pemilik warung tetap berkeras dan meminta Bobi Wali Kota Medan dan Edy Ramayadi Gubernur segera memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Antisipasi keributan semakin meluas, petugas akhirnya membuarkan diri. Ya, kalau penagakan hukumnya kita serahkan ke posko Gakum, disitu sudah lengkap dari alparat penagakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kamis siang, R sang pemilik warung dipanggil untuk mengikuti persidangan yang berlangsung di kantor PKK Medan, Jalan Petisa Medan, Sumatera Utara. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Uli Namarbon dengan Jaksa Suryanta Desi, memponis R membayar denda Rp300.000. R mengaku petugas memberikan himbawan sosial secara lisan bukan dengan surat. Kedatakan petugas gabungan seperti R sebagai tersangka teroris. Hari keempat pemberlakuan PPKM darurat di Medan mulai masuk babak baru. Bagi pelaku usaha yang tetap membandal akan diberi surat teguran dan diberi sanksi. Tim Liputan Baca TV News Medan, Sumatera Utara Demikian update Baca TV News kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Baca TV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.